Terus dia bilang aku fakir lah Terus abis itu Dan dudik-dudik aku Aku tak gila aku notis aja You know, kalau kamu notis kasih suratnya ke aku Kasih soalnya kayak gitu kan Nah terus malam dadai datang nemuin aku Dia ngasih surat kosong Terus ada tanda tangan, tapi aku gak mau Pinter, pinter Terus aku bilang, aku nanti tunggu aku Telepon agensi aku dulu Terus dia nanya Oke, kalau kamu mau keluar dari sini Kamu kasih surat notis ke aku Terus kan Oke, sorry Terus Oke, semano kan gini Kan aku, visaku medan tanggal 13 Tapi aku masuk ke rumah majikan Tanggal 21 kemarin Tanggal berapa, dok? Tanggal 21 kemarin aku masuk ke sini Nah, terus Tapi visaku aslinya medan tanggal 13 Tapi berhubung karena dia di Jepang Aku gak bisa masuk ke rumah dia dulu Jadi aku nunggu tanggal 21 Oke Nah, begitu kan aku kerja sekarang Baru 8 hari Nah, aku tahu kalau notis Suruh bayar gaji kan Bayar gaji ke satu bulan Tapi kan aku kerja belum ke satu bulan Terus menurut aku Kan aku punya uang Cuma buat simpanan aku nih Gimana kalau misalnya gaji aku Gak usah dibayar Terus sama uang Apa? Tiket Dia gak usah beliin aku Nanti kan aku punya waktu 14 hari Dan aku bisa pantai Nanti aku bisa nyari uang Beli tiket itu Itu gimana Bisa atau gak? Gak bisa, dok Soalnya kalau keluar dari situ Kamu harus bayar Kalau gak suatu saat Kamu di backlist dulu Oh, gitu Oke Tapi kalau seandainya Aku bayar dia Mau kegaji aku Sama gak usah beliin uang Tiket Aku gimana? Soalnya kan aku punya uang Yang gak cukup Buat bayar dia Oke Aku kerja mulai 8 hari Oke Bisa bantuin aku gak? Gini sebenarnya Kita berbicara tentang peraturan Kalau masalah bantuin kan Itu hal lain Dimana saya akan berbicara Dengan majik kamu Tapi ini adalah Kalau majik kamu Mau Seperti yang kamu mau Kalau gak mau Kamu harus bayar dia Pertanyaannya Kalau kamu belum punya uang Terus nge-brick Terus ya apa? Bener gak? Iya sih Tapi kalau misalnya dia mau Kayak gitu Karena tadi suaminya Pagi udah ngomong lagi Itu sih Faktunya belum pergi Dia bilang gitu Mungkinan Dia udah gak mau sama aku Jadi Kalau bisa Miss Yunyi Kan dia ngomong Mau ngomong sama Miss Yunyi ya Kalau bisa Dia gak perlu beliin aku tiket Karena kan Masalahnya juga ini kan Karena dia kan Bergenjian Katanya ada dua jeje Tapi ternyata anak partem Terus berjauh Katanya bersih-bersih Tapi aku jagain anaknya juga Semuanya Jadi dia mau Anak partem Mengajarin aku Terus kalau aku bisa Anak partem Terus dia sendiri ya Jadi kalau aku bisa Miss Yunyi Tolong ngomong sama dia Uang tiket Nggak bisa dibayar Terus Gajian aku Nggak bisa dikasih Jadi menurut aku Impas gitu loh Oke Tapi Aku bicara tentang Peraturan aja Itu tidak bisa Tapi saya akan berusaha Ngerti gak Saya akan kondisikan itu Oke Miss Yunyi Bisa ngomong sama Majikan sekarang kan Oke Majikan kamu disitu Enggak ya Aku kasih Apa-apa Aku bisa Tau Mimim Uangnya Ngobrol Anak Setelit ya Ngomong sama Ngomong sama Tuket Kan memang Peraturan Aku Enggak Tak Goleh Kan Aku Dari masa Pisang 14 Hari Ya Busuk Goleh Tui Menunggu Tukuk Tuket Jadi Aku Agak Gausah Nunggu Aku Tuket 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 Lil年 Tuket Sampai jumpa di video selanjutnya, hai 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 jadi kayak gini nih tantrum hai 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 majikan jahat liatan mbak kadang-kadang aku merasa kecewa saat saya tidak bisa membantu kalian apa-apa saat kalian di kesulitan aku tidak bisa membantu apa itu itu sangat-sangat sulit sekali dan ya memang tidak ada jaminan majikan di tempat saya adalah bagus semua karena itu kadang-kadang itu adalah tekan batin buat saya dimana kalau mendapatkan majikan yang tidak bagus itu membuat saya benar-benar punya tekanan batin jadi bukan cuma hanya bisnis saja yang ingin saya katakan tapi kadang-kadang Hai 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 saya kurang tahu harus seperti apa Hai harus ngomongnya bagaimana kadang-kadang pusing juga Hai 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 Hai